selamat menikmati kembali lagi nih dengan tutorial Photoshop kali ini kita akan membuat efek teks asap dengan sinar glow di tutorial sebelumnya saya telah membahas tentang efek manusia api cara membuat efek manusia api menggabungannya menjadi manusia api nah sekarang kita akan mencoba mengedit kemana nih yaitu asap menjadi teks efek ini oke penasaran seperti apa tutorialnya baiklah kita lanjut lagi nah ini gambar atau text yang sudah saya buat sebelumnya kurang lebih seperti ini nanti hasilnya oke langsung aja kita buat gimana caranya oke pertama kali buat file baru pada new file isikan weightnya 1190 kemudian oke sudah nah kita membutuhkan background warna hitam untuk menonjolkan efek dari teks asap glow tersebut oke kita rubah dulu ini warna yang menjadi warna hitam seperti ini oke kemudian klik control eh sorry klik ALP dan delete oke jika sudah di saya buka tekstur asapnya nah ini nanti bisa anda ambil tekstur asap ini di link yang saya berikan di deskripsi video di bawah oke nah kita akan membuat ini menjadikannya menjadi brush menjadi sample brush caranya adalah klik control i untuk memunculkan negatif nah seperti ini kemudian klik edit define brush expression oke kita isi saja namanya semua oke dan oke kita sudah ditutup saja oke buat layar baru nah kemudian klik brushnya brushnya yang tadi pilih yang tadi sudah anda masukkan oke opacity nya 22 oke kemudian pada pengaturan brush lihat di brush tip shape nah ini brush tip shape nah ini angle nya ini kan 0 0 derajat kita sudah berubah menjadi kebalikan yaitu 180 derajat oke 180 derajat kemudian isi foreground nya dengan warna putih oke kemudian klik di sini di tengah dari gambar ini klik sekitar 3 kali oke nah sudah sudah jadi kita beri nama layer sub oke selanjutnya buat lagi layer baru oke gunakan untuk membuat apa namanya eh cahaya gradient warna-warni nya kita saya mau memilih gradien tuh dengan tool pilih yang ini saya pilih yang warna-warna pelangi seperti ini kita sudah tarik dari bawah ke atas seperti ini saya mau ubah saya mau ubah saya ada menjadi color nah dia memunculkan warna dari asap ini menjadi blue selanjutnya adalah kita akan membuat text nya nah jadi pada horizontal di betul saya menggunakan font comic sans serif karena comic sans serif itu ujung-ujungnya tumpul kalau tumpul kemudian ukurannya adalah 410 pt kurang lebih ah isi warna-warna dengan warna putih kemudian ketikkan text saya mengetik ok apa kabarnya bro oke nih oke kita perpanjang sedikit ya raknya pada pengaturan karakter diubah menjadi 100 biar agak melebar ya spasi antar buruknya oke jika sudah ini di apa namanya layar text nya ditarik ke bawah menjadi di bawah dari warna gradient oke jika sudah tekan ctrl c untuk menduplikasi nah ini sebagai backup saja cadangan nah dilangkat saja icon indicate layer visible ya kemudian ini kita ubah menjadi read visible klik kanan pada layer layer ok kemudian pilih list list visible oke untuk membuatnya menjadi layer bukan text lagi tapi telah menjadi layer seperti kebanyakan sifat asap adalah dia bergerak dan kita akan menggunakan pengaturan filter blur untuk membuatnya nampak sedikit realistis dengan gambar asap tersebut kita akan menggunakan motion blur nah oke kemudian pada angle 0 distance nya 25px oke kemudian oke kemudian lakukan sekali lagi filter blur motion blur nah kali ini saya ubah angle nya menjadi 90px 90px distance nya tetap 25px nah dia sudah mulai seperti kelihatan bergerak dan mengabur di sisi-sisinya kita akan membuatnya menjadi nampak distorsi pada text ini jadi tidak kaku seperti ini seperti layer nya asap jarang sekali asap yang kaku ya kemudian klik filter distort pilih zig zag nah ini amount nya kurang lebih 10 kita atur 10 dan rate nya kurang lebih 5 5 style pilih font reduce kemudian oke nah dia akan kaku nampak seperti bergoyang seperti itu ya selanjutnya adalah kita akan merubah warna putih ini menjadi jadi menyatu dengan warna-warni dari warna glow tersebut adalah dengan memasukkan pada layer style oke klik klik dua kali saja pada layer oke nah dia akan muncul layer style kemudian masukkan inner shadow oke inner shadow side nya tarik menjadi yang paling besar 250 dan konturnya ubah menjadi yang bergelombang nah ini yang bergelombang oke nah dia nampak seperti ini kemudian oke nah cuma masalahnya adalah dia sudah glow tapi tidak nampak seperti asap hanya seperti warna text dengan warna glow nah cara untuk merubahnya ini agar lebih menyatu adalah buat layer baru oke kemudian klik edit fill pilih dengan warna hitam atau black nah loh kok tertutup tenang jangan panik kita akan merubahnya dengan menambahkan efek filter kemudian klik filter vendor nah ini dia cloud efek cloud atau efek awan nah nah kemudian ubah layarnya menjadi overlay nah kemudian ubah layarnya menjadi overlay dan beres sudah nampak ngatu dia gambarnya untuk membalikan apa namanya efek kawannya ini agak berubah-ubah sesuai dengan gambar anda bisa di klik ctrl i mana yang anda rasa lebih tepat silahkan di klik ctrl i kurang lebih seperti itu caranya nanti anda bisa mencobanya langsung di Photoshop anda nah saya menggunakan Photoshop CS3 ini juga bisa digunakan dengan Photoshop CS yang lebih keatasnya itu CS5 atau CS6 bisa sama saya tidak menjadi masalah oke demikian tutorial singkat tentang cara membuat efek asap dengan warna warna glow dan terima kasih telah menyaksikan video tutorial sederhana ini jangan lupa untuk pelanggaran video youtube saya dan terima kasih oke salam oke Terima kasih telah menonton!